Halo Sahabat-sahabat asan KINT semua Semoga sahabat semua Dalam keadaan sehat balafiat Tak kurang sesuatu apapun Ini kemarin yang Sempat saya posting Cara pengaturan Ruangan untuk dapur Ini saya akan mencontohkan sedikit Tentang Pengaturan ruangan Untuk dapur itu sendiri Nah ini tadi saya start dari Ruang keluarga Ini ketemu sama Ruang makan Nah itu belakangnya Dapur Nah ini kemarin kenapa saya Share atau saya posting Untuk masalah pengaturan Ruang dapur sendiri Karena kalau kita tidak bisa mengatur Ruang dapur Nantinya kurang nyaman Saumama ini Ini kan adalah Dapur bersih gitu kan Nah andekan dapur bersih ini Dipungsikan untuk Jadi dapur kotor Kita disini Dipakai buat Saumama Masak Masak-masak seperti Goreng ikan Nyayur yang ada banyak Bumbu gorengnya Itu jadi kurang nyaman Karena nantinya itu Baunya akan Masuk Semua ke dalam ruangan Jadi pas kita lagi Enak-enak duduk Di dalam Ruang keluarga Ataupun kita lagi makan Kadang-kadang Jadi bersin-bersin Gitu kan Nah makanya Kalau bisa Ini untuk Sahabat-sahabat semua Dapurnya itu Terbagi menjadi Dua Yaitu yang Yang ini kita fungsikan saja Untuk Dapur bersih Yang ini kita fungsikan Hanya untuk Dapur bersih Terus kita usahakan Kita walaupun kecil Kita punya Punya dapur Nah itu Kita punya dapur Kotor Ya itu Nah itu Jadi kita Di sini Kalau mau masak-masak yang Bumbu goreng Mau masak Nyayur-nyayur yang Banyak Cabainya Gitu Jadi baunya tidak masuk Tidak bikin bersin-bersin Nyamannya lagi Ini kalau Dapur Ada dapur kotor Di luar Seperti ini Itu Gampang Jadi Kita tidak perlu Pasang eksos Itu Hawanya sudah Langsung keluar Yang masak pun Jadi nyaman Tidak Tidak merasa Pengat Gitu Kalau ada dapur Di luar Seperti ini Jadi untuk Sahabat-sahabat Semua Yang Sudah punya dapur Tapi masih ada Subis Tanah di belakang Walaupun sedikit Usahakan Ada dapur Kotor Seperti Hanya untuk Meja Kompor saja Di sini Bisa Boleh di depannya Di sini Dipakai buat Rasik-rasik Bumbu Ataupun apa Tapi Biar terpisah Dapurnya Jangan Semua Terfokus Di dalam Karena Selain kurang Nyaman Untuk Penghuninya Pas lagi Masak Pas lagi Apa Kalau dapur Di dalam Itu Akan Kurang Baik Untuk Ruangan Itu sendiri Jadi Mendingan Dapurnya Terpisah Jadi Ruangan Ruangan Di dalam Ini Yang pertama Tidak Pengap Yang kedua Itu Kalau Dapur semua Ditaruh Di dalam Otomatis Ruangannya Akan cepat Pada Kusam Tidak Pada Kotor Kotor Kala Kalaupun Kita Kasih Mesin Penghisap Asap Kita Kasih Exos Biasanya Exos Punya Akan Cepat Rusak Karena Dia Terkena Banyak Kotoran Minyak Minyak Terbawa Jadi Cepat Kota Kotor Nah Terus Selanjutnya Nanti Tadi Yang Biasanya Exos Dibuangnya Bisa ke Pelafon Kemana Nanti Kemana Mana Sisa Dari Minyak Asap Minyak Nanti Masih ada Bisa Gumpal Seperti Itu Nanti Di Dalam Pelafonnya Itu Akan Kotor Semua Kotor Kalau Masih Kotor Dibu Kan Masih Bisa Dibersihkan Kalau Itu Tadi Apa Sudah Minyak Minyak Seperti Itu Pembersihannya Agak Susah Nanti Gipsen Ceknya Jadi Tidak Maksimal Pada Bercak Bercak Seperti Itu Nah Itu Tadi Selain Ruangannya Tidak Jadi Tidak Nyaman Ceknya Pada Kotor Plafonnya Jadi Bermasalah Terus Exusnya Juga Nanti Kurang Terawat Pengaruh Juga Di Lantai Biasanya Ke Lantai Itu Kotoran Kotorannya Itu Pada Nempel Di Lantai Jadi Kalau Pas Dipakai Jalan Apa Itu Yang Namanya Kotoran Minyak Susah Walaupun Dipel Dia Beri Jadi Lantai Nanti Tidak Nyaman Lengket Gitu Karena Ada Kotoran Kotoran Pas Kita Masak Pas Kita Keluar Masuk Kotorannya Akan Terbawa Jadi Tidak Bikin Nyaman Yang Menghuni Gitu Kopi Sekedar Buat Tempat Seperti Itu Tempat Penanak Nasi Tempat Gelas Ataupun Penyimpanan Seperti Gula Teh Perlengkapan Dapur Tapi Kalau Bisa Walaupun Kecil Seperti Tadi Itu Kita Punya Dapur Kotor Kita Taruh Di Luar Disana Masaknya Lebih Nyaman Lebih Luasa Hawanya Langsung Hilang Daripada Kita Dapurnya Terfokus Di Dalam Semua Nanti Ruangannya Ini Jadi Kurang Nyaman Kotor Itu Nanti Bukan Cuma Di Dalam Ruangan Dapur Ini Sendiri Tapi Pas Lagi Ada Tamu Lagi Ada Apa Itu Barunya Kurang Nyaman Kedepan Apalagi Nanti Impah Kalau Jangka Panjang Itu Termasuk Pelafon Pelafon Dinding Dinding Jadi Pada Kusam Oke Terima kasih Jadi Untuk Sahabat Sahabat Semua Sama Ada Sepis Tanah Di Belakang Biasanya Kita Kalau Beri Rumah Yang Di Perumahan Pun Di Belakang Masih Ada Sepis Tanah Nanti Nanti Kita Fungsikan Bisa Dipakai Buat Tempat Cuci Baju Bisa Buat Jemuran Kita Selipin Sedikit Buat Dapur Kita Selipin Sedikit Buat Dapur Dapur Kotor Seperti Itu Oke Terima Kasih Mudah Mudah Ada Manfaatnya Salam Membangun Selamat Selamat Terima kasih.